Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kami follow up bentrokan polisi dengan buruh yang terjadi di Kalimantan Barat. Jadi pasca bentrokan yang terjadi antara ratusan buruh, sebuah kerusahaan kelapa sawit dengan aparat kepolisian ini, situasi di lokasi sudah mulai kondusif. Pertua bentrokan antara para buruh yang berunjuk kerasa dengan aparat kepolisian ini terjadi sejak Sabtu 19 Agustus 2023 kemarin. puluhan personil berimob dan sama tapolda Kalimantan Barat diterjunkan ke lokasi. Untuk penansispasi terjadinya kerusuhan. Ratusan buruh yang tengah berunjuk kerasa, merusak kantor serta mes milik perusahaan. Dan tidak hanya itu, kendaraan dinas polisi juga menjadi sasaran amuk masa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa bentrokan ini. Saat ini situasi di lokasi sudah kondusif, masa yang berkumpul juga sudah mengubarkan diri. Kapolda Kalimantan Barat Irjenpol Pipit Rismanto meminta semua pihak bisa menahan diri. Dan tidak terprovokasi isu-isu liar yang beredar. Tadi malam kami melakukan langkah-langkah segera. Nah langkah-langkah segera, kami menurunkan tim mulai dari ProPAM, kemudian menambah perkuatan personil, di mana untuk mengantisipasi hal-hal yang diinginkan. Kemudian kami juga menurunkan tim, terutama dari ProPAM, apakah ada SOP atau prosedur yang salah daripada atau yang dilanggar, apakah anggota kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan kita sudah baik dan benar atau tidak. Tentu kami mohon untuk semuanya mampu menahan diri. Jangan hanya melihat informasi yang sepotong-sepotong. Kami akan informasikan lebih lanjut informasi ini. Yang jelas pada sore hari ini, kami memastikan situasi... Jangan lupa untuk semuanya.